Hai halo selamat datang lagi di video saya dan di channel saya Oke berada di video kali ini kita masih di lapaknya Nih dia nih Orang lagi ngantuk Ngantuk tuh dia tuh Abis madang lah ngantuk bang Madang katanya ngantuk Nah sekarang kita masih di lapak baron Ron Gue dapet kabar katanya lagi ada ikan dutch yang ukurannya kecil sama ikan dutch Ukurannya gede nih Apa bener itu Bener itu kabarnya Iya bukan kabar emang asli Ya seperti apa ikannya Ron Nih kita lihat Langsung yang gede aja dulu nih Mana ya Salah Nih yang kita lihat yang gede dulu Ini gue ngeliat ada ikan dutch Gede banget nih Waktu kemarin-marin gue gak pernah ngeliat nih Ron Nah itu baru nongol emang Ini baru nongol Dapat 3 ekor tadi pagi Dapat 3 ekor Iya Ini sisa tinggal 1 Iya Keras keras Laku banget berarti dutch Ini ukuran dutch Ukuran berapa Ron Ini 22 cm 22 cm Lokality mana Ron Ini dutch sumatera namanya Dutch sumatera Pembeda sama dat-dat senanya ini Apa sih Ron Dia parsing basic warna Basic warna terus Dari fisik Terus dari fisik Paling kayak bagian moncongnya Oh dia lebih Panjang aja kayak gitu ya Iya Tuh brother Tuh ukurannya tadi 20 up ya Tuh Dutch sumatera Tuh brother Warna cuman emang belum clean loh ya Tinggal perawatannya aja kali ya Kalau warna Kalau clean harganya beda lagi ya Iya Ntar kita belawain dulu dikit Ron Ini kalau misalkan dat yang gede gini Ini berapa duit sih Ron Murah ya itu Tenang Murah Murah Pasaran berapa Ron Kira-kira Ron Paling kita kasih 6,5 aja 6,5 Siap kirim juga tuh Ron Tuh brother Kalau misalkan dilihat ukurannya Ya emang ikannya gede banget Ron ya Tuh Ya kalau dibilang hampir 5 jarian 5 jari ya 5 jari ya Tuh brother Gede banget brother Ikannya tuh Ya Kelapak tangan kayak Kalau ngutuh Tuh Tuh Ditelapangin tuh 5 tuh ya 5 telapak tangan Ini kan katanya bisa sampai Ukuran berapa centi sih Ron Yang pernah kita jual itu Sekitar 40 60 60an lah 60 centi Lu pernah kejual Pernah Cuman itu yang jenisnya Borneo Borneo nya Iya 60 centi lu jual berapa duit Lu Lalu itu pernah kita jual Karena memang lagi dapat barangnya Banyak ya Bang Oji Barangnya juga lagi Kita dapat murah Dan kita jual itu Di range harga 1,5 1,5 Wah mantep brother Itu hitungannya murah sih ya Cuman sekarang Punggungan gak dapet harga segitu Gak dapet Nih brother Ini kan ukurannya yang gedean Nah kalau yang kecilnya Nemaneron Nah nih Nih brother Nah yang baby baby nya masih ready Ini ada baby baby yang Ini ukuran Ini ukurannya 3 sampai 4 centi 3 sampai 4 centi Ini sekantong isi berapa Ron Borneo Jadi saya Borneo Untuk sekantongnya isi 10 Isi 10 Nih brother Ada satu kantong Isi 10 ekor Ukuran 3 sampai 4 centi Ini berapa duitan Harganya di 350 350 10 ekor Per 10 nih Itu brother Nah sampingnya juga sama juga Ron Sama juga Ini Borneo juga ya Itu brother Ini Dutch Borneo Nah kalau yang kemarin kita ngambil yang ukuran kecil Yang Borneo kan Ron ya Borneo juga Nah kalau misalkan Yang NGT nya gak ada lagi nih Untuk NGT nya paling kita ready di hari Sabtu Ntar ada lagi lagi Hari Sabtu Nanti kalau misalkan itu Ya bisa calling-calling aja ya Bener Tinggal dikontak-kontak Tinggal dikontak-kontak Bisa dikirim boleh Dikirim-kirim boleh ya Oke Ini brother tuh Ron Untuk harga segitu Bisa nego atau enggak Ron Kalau mau nego kelapak aja bos Kelapak aja ya Iya Atau bisa langsung kontek-kontek aja ya Untuk masalah nego-nego Tuh brother Ukurannya kecil-kecil gini Nah kalau untuk kayak gini nih Makannya apaan sih Ron Biasa kita itu pakai cacing beku sama cacing sutra Cacing beku, cacing sutra Nambah ses Nambah ukuran pakan aja kali ya Bener banget Tuh Brother ikannya tuh Tuh Ada yang clean tuh ya Dalam artian clean tuh Maksudnya garisnya udah tegas ya Bener banget Sudah gak hitam Nah kalau ini kan yang masih hitam-hitam nih Ron ya Iya Cuman hitamnya jangan nyenter ke gue ya Ini ada yang hitam Dan Ini sih Wajar sih Kalau misalkan masih kecil gini Ron ya Masih kayak Apa ya Kayak yang stress gitu kan ya Ikannya ya Bener Tuh Masih agak stress Tuh Beradar ikannya Iya Nih Ikan darts Di lapak baru Ron Selain ada darts Ada apa lagi Ron Yang baruan Yang baru Yang baru kita punya ada nih Apa tuh Flying Fox Namanya Flying Fox Nih Ini ikan dari Masih Asalan Kalau gak salah Kalau ini ikan luar Cuman ada di Kalimantan Ada Kalimantan Ini per berapa Ron Itu isi 25 ekor Sekantong Itu kena harga di 150 Dia masuknya tankmate atau gimana sih Dia modelnya kayak alga eater Alga eater Jadi pemakan alga Bener banget Oh nih brother Ini ikan pemakan agah Jadi buat aquascape Aquascape nih ya Itu buat aquascaper nih Atau kalau dibikin biotope juga Kayaknya cakep Ron ya Nih cakep nih Apa lagi Ron Nah disini kita ada canap Fleuro 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 Per berapa nih Ron Nah ini per 10 Isi 10 ekor Berapaan Ron Itu kena cepe lah Kena cepe Sekarang kalau yang fleuro Emang gak terlalu mahal Bener banget Tuh ini yang fleuro Nah ada juga Ini kan apa Ini namanya Itu tin Tin bar Oh tin bar Ini mah yang sering ada ya Disini ya Dia hampir kayak Piranha ya Hampir kayak Itu kan masih keluarga bawah Warga bawah Tapi dari sini serian dollar Serian dollar Nah ini buat tankmate atau gimana Tankmate bisa Ya pokoknya kemana juga bisa Asal jangan dicampar sama neon aja Oh dimakan Enggak Ditelon Isai Itu udah Ada lagi satu lagi nih Apa tuh Ini baby black shark Baby black shark Oh tadi ada orang nyari tuh Cuman mungkin Dia nyarinya yang gede kali ya Baby black shark Atau Gensi Kiss Apa Ya pokoknya itulah Ya pokoknya gitu ya Genkiss kan Bukan Bisa lo lah Boleh lagi Oh bukan Bukan Ron Tuh Coba dijelasin Ron Nah ini Black shark ini Adalah salah satu Ikan Kalau kita sebut Ikan nyot-nyot Ikan nyot-nyot maksudnya Jadi kayak ikan nyot dia Oh makan-makan alga juga Kalau dibilang sih Yang hampir makan alga Cuman gak mendekati ya Oh Itu berada ikannya tuh Coba kasih lihat Mana Ini ikannya nih Ini Ini per berapa Ron Nah ini per 20 ekor Berapa duit Ron Ini kena 150 150 Per 20 ekor Tuh Dia bukan tankmate ya Tankmate juga Tankmate juga Kalau gede dia tankmate Kalau gede Dia masuk ke tankmate Tuh Apalagi Ron Yang baru Yang baru Ikan-ikan baru Nih Apa nih Gue baru nih Nah itu apa sih Nama ini Nah itu Chinese Hygpin CHF Oh ini yang kemarin ya CHF Aku tinggal 1 Besok malah habis Oh iya Ini berapa Ron Biasa murah itu Kena Paling kita kasih 150 150 CHF Chinese Hygpin Dan masih ada Serian-serian Ikan arwana Disini ya Tuh Arwana-arwana yang Kemarin-marin Nore Iya Kemarin-marin Serian Masih komplit Masih komplit Stok masih banyak juga Ini Ini juga Ada juga Kalau buat dia Ini salah satu Ada yang gede Katanya buat dia yang gede Mana dia Kita stok unlimited Unlimited Berarti ada terus Ada terus Kayak gimana Botia lo yang gede Itu kan kita Ngunjukin yang kecil Mulu nih Yang gedenya Coba diunjukin Nah Nih Tuh brother Botia nya 22 cm 22 cm Itu brother Botia gede Gede banget Asli Setelapak tangan Gue lebih Panjangnya Ini berapa duit 23 cm Harga di 250 cm 250 cm Tapi kalau misalkan Ada yang pengen lagi Kosong Kosong barangnya Berarti 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 Indian Kali ya Kecuali yang kecil Kalau yang kecil Kecuali kita unlimited Pokoknya Yang kecil banyak Berarti kalau yang gede Gitu emang agak-agak jarang Lohon Bener banget Tuh brother Ron Ngomongin Ikan Dutch Ikan ini Itu prospek Kedepannya gimana Menurut lo Untuk Dutch Saya akuin Dari dulu Saya main Dutch Juga ya Masyarakatnya Itu Ikan itu Pertama Pertama Stabil Harga Meskipun turun Tapi gak terlalu jauh Gak terlalu jauh Udah gitu Sekarang udah mulai Banyak peminat Di Dutch juga Udah banyak Udah banyak Jadi Prospeknya ke depan Itu Mending-mending Pelihara dari kecil Kecil ya Cuman Gedenya Memang lama Oh iya Ngomongin Masalah Gedenya lama Apa bener Ikan ini Gedenya lama Ya kalau kita bilang Si lumayan lama Juga ya Kalau Yang bilang katanya Kalau misalnya dari kecil Sampai ke berapa senti Itu cepat Tapi ke atasnya lagi Lumayan lama Lumayan lama Iya Kayak gitu Tapi Semua tergantung Dari gimana Faktor makan Faktor makan Sama perawatan kita Perawatan ya Itu brother Kembali ke faktor makan Dan perawatan Intinya bagi tangan masing-masing Tangan masing-masing Perawatan masing-masing Ya Jadi Jadi Emang rencananya Gue pengen ambil lagi Yang ukur-ukuran Segini Ron Iya Soalnya Kemarin kan Gue udah ngambil Yang NGT Gue udah punya Borneo Juga Kemarin Gue juga punya Cuman Tinggal punya Bang Oji Sumatra Belum punya Sumatra Ini yang ini Cuman Gue Kalau berhubung Yang Sumatra Gue Yang duitnya Belum ada Jadi Gue pengen Yang Borneo Kali dulu Yang kecil-kecil Kalau yang Sumatra Nanti deh Ya Doain Kita bakal Bisa kebel Ini yang kayak gini Tidak buat Pesenan Eh Pesenan Koleksian Di rumah Jadi Jadi Ini kan Ikan Bisa dikatakan Ikan yang Emang agak-agak Susah kali Di pelihara Agak-agak Susah kan Di peliharanya Kalau dibilang Susah sih Enggak Karena kan Saya memang Pelihara juga Tergantung Orang masing-masing Jadi Kalau misalkan Ikan ini Baru dateng Nih Ron Nah Ini ikan kan Mungkin ada pembeli Yang memang Masih takut Nih Ron Sama Kayak yang nanti Kalau nanti Nyampe rumah Ikannya mati Atau takut Gimana Nah itu Menurut lo Gimana Nah Kalau misalkan Kebanyakan Itu penanganannya Penanganan awal Penanganan awal Aquariumnya Belum running Kali gitu ya Aquariumnya Pertama Belum running Terus juga Apa namanya Trek terlalu jauh Dari sini Itu juga Jangan terlalu jauh Kalau bisa Udah gitu Penempatan Pas pembawaan Juga Bawa motor Atau bawa mobil Jangan terlalu kenceng Jangan terlalu kenceng Ya Takut stres Di perjalanan Dan yang intinya Perawatan air Bener banget Air juga harus tua Air-air Udah macur Jadi Bakteri udah bagus PH nya juga Udah seimbang Dan Kalau mau Lebih aman sih Makin donk ketapang Ron Kalau misalkan Nari mesen Nomornya masih berapa Ron Masih satu sih nomor gue Sebutin aja kali lagi Ron Nomor gue di 0838 1806 0627 Itu nomor lo Ron Bukan Pesen-pesen bisa berarti Ron ya Iya dong Oke Ya Ron Makasih Ron ya Siap Thank you Pak Koji Tunggu 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 Terima kasih.